Memetakan jalur rantai distribusi wapok di wilayah masing-masing dalam rangka menjaga kelancaran distribusi dutan wapok dari pelabuhan dalam rangka pemenuhan stok pelaku di saat. Yang ketiga, mengidentifikasi jumlah stok wapok dan ketahanan pangan, terutama dengan saat kesuangan di masing-masing daerah untuk mencegah akses-akses spekulasi. Membantu kelancaran serta secara bersama-sama melakukan media briefing, kecumpukan stok dan pasokan bakok di pasar dalam rangka menjaga psikologis masyarakat agar tetap kondusif. Dapat kami laporkan ke Bapak Gubernur, Pak, bahwa semalam kami sedang melakukan operasinya. Dan Bapak Putih, Alhamdulillah tadi, Pak, ketika kita lihat di pasar Mambuyan, harga Bapak Putih sudah Rp28.000 berkeluhkan. Kemudian harga bawang berah Rp29.000 berkeluhkan. Harga ayam cenderung.